Intro Di dalam kehidupan seseorang pribadi tak luput dan sorotan publik, kali ini ada Ruben Osu yang sering menjadi buah bibir. Ia diisukan telah memeluk agama Islam. Lantas, benarkah dengan bedanya isu tersebut? Namun, benarkah pula keluarga di Onsu walaupun menggunakan agama Kristen? Tapi selalu melakukan hal yang terbaik dalam melakukan ajaran dalam agama Islam. Mari kita simak kisah selengkapnya. Halo teman-teman, rantim cerita dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembasan selanjutnya, Yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham ya. Intro Di dalam hidup kita pernah merasakan berada di titik yang paling indah dan berendah kita merasa lemah, dan tidak tahu arah yang akan ditunjukkan. Namun, Anda tidak boleh berhenti begitu saja karena versi arahan masih panjang. Dan yang perlu dilakukan adalah yakinkanlah kepada Tuhannya. Oleh demikian, Ruben Onsu merasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki dan dilalui selama ini. Dari keluarga Ruben Onsu yang menganut agama Katolik, akan tetapi bisa menguatkan dan membuat kembali ingat kepada Tuhannya. Walaupun Ruben Onsu yang berpendapat agama, apapun pasti membuat kebaikan karena ia bersikap baik. Demikian, namun begitu juga dengan Ibunda Sarwenda. Di tengah kesibukannya, Ibunda Sarwenda, istri Ruben Onsu, selalu menghargai sama karyawannya yang menganut agama muslim. Ini karena keluarga di Onsu toleransi yang paling diutamakannya oleh Ruben Onsu. Demikian, walaupun berbeda agama, Ruben Onsu pun ikut hadir dalam membantu antar sesama muslim. Saya mengatakan semua perbuatan yang saya lakukan saat ini, itu sebagai tanda terima kasih atas kebaikannya dan kasih sayang kepada mereka. Terutama yang telah saya lakukan saat ini adalah tentang ajaran agama Islam ujar Ruben Onsu. Mungkin ini saja sekilas informasi tentang keluarga di Onsu. Semoga apapun yang dilakukan oleh Ruben Onsu menjadi hidayah yang menerobal alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Admin pamit dulu. Bye-bye.